Selamat menikmati Sebagai Bapak yang berani dan kreatif Dengan ini, Bapak Uskup menganjurkan Supaya keluarga-keluarga Kristiani Khususnya para Bapak dan keluarga Tidak gampang menyerah Karena menghadapi situasi hidup Yang sulit dan mengecewakan Atau kegagalan Sebaliknya, para Bapak keluarga Dengan meneladani Santo Yosef Berani mengambil keputusan Demi kebaikan keluarga Meskipun harus menghadapi risiko Para Bapak keluarga Hendaknya tetap tampil Sebagai pemimpin dalam keluarga Atas dasar sabda Tuhan Dan menunjukkan jalan hidup Kepada kesucian Dan kasih pada Allah dan sesama Saudara saudari Saudari dan seluruh keluarga Kristiani di rumah Yang diberkati Tuhan Marilah kita meninggalkan sejenak Segala kesibukan pribadi Bersama pasangan hidup dan anak-anak Kita menghadapi Tuhan Dalam doa Namun, lebih dahulu Kita menyiapkan hati Dengan nyanyian Dari Puji Syukur Nomor 690 Pada mutu Adalah laku Ku persembahkan hidupku Dari muji Dari muji Wadan ragaku Hanya dalam Muku terduh Hatiku yang Engkau pulihkan Padamu juga Ku berikan Ku muliakan Ku muliakan kuasa kasih Yang dalam Yesus Terjemah Ku berserah Semulat hati Di dalam arus Rahmatnya Diriku tak Ku ingat lagi Lautan kasihku Selamat Amin Marilah kita Mendukan kepala Menghormat kitab suci Mulai Selesai Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Tuhan Yesus Kristus Dahulu Dalam pimpinan Santo Yosef Sebagai kepala Keluarga Kudus Nasaret Engkau dan Bunda Maria Mempercayakan diri Pada perlindungannya Namun Engkau Tidak Membiarkannya Sendirian Dalam Menghadapi Kesulitan Berkatmu Senantiasa Memelihara Hatinya Sehingga Dipenuhi Dengan keberanian Dan kreativitas Di tengah Situasi Padahal Hadirlah Tuhan Di tengah keluarga Kami Saat kami Meregukan Irmanmu Agar berkat Keberanian Dan kreativitas Juga kami Alami Khususnya Bagi para Bapak keluarga Semoga Engkau Tuhan Yesus Juru selamat kami Kini dan selamanya Amin Saudara-saudari Dan seluruh Keluarga Kristiani Di rumah Yang terkasih Mari kita Membuka Kitab Suci Yaitu Injil Yohane Bak 2 Ayat 1 Sampai Ayat 11 Pada hari ketiga Ada perkawinan Di kanak Yang di Galilea Dan ibu Yesus Ada di situ Yesus Dan murid-muridnya Diundang juga Keperkawinan itu Ketika mereka Kekuangan anggur Ibu Yesus Berkata Kepadanya Mereka Kehabisan anggur Kata Yesus Kepadanya Mau apakah Engkau Daripadaku Ibu Saatku Belum tiba Tetapi Ibu Yesus Berkata Kepada Pelayan-pelayan Apa yang Dikatakan Kepadamu Buatlah itu Dan Dan di situ Ada 6 Kempayan Yang disediakan Untuk Pembatuhan Menurut Adat Orang Yahudi Masing-masing Isinya Dua-tiga Buyung Yesus Berkata Kepada Pelayan-pelayan Itu Isilah Kempayan-kempayan Itu Penuh Dengan air Dan Mereka Pun mengisinya Sampai penuh Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Sekarang Cedeklah Dan Bawalah Kepada Pemimpin Pesta Lalu Mereka Pun Membawanya Setelah Pemimpin Pesta Itu Mengecap Air Yang Telah Menjadi Anggur Itu Dan Ia Tidak Tahu Dari Mana Datang Tetapi Pelayan-pelayan Yang Mencedek Air Itu Mengetahuinya Ia Memanggil Mempelai Laki-laki Dan Berkata Kepadanya Setiap Orang Menghidangkan Anggur Yang Baik Dan Sesudah Orang Puas Minum Barulah Yang Kurang Baik Akan Tetapi Engkau Menyimpan Anggur Yang Baik Sampai Sekarang Hal Itu Dibuat Yesus Di Kanah Yang Di Galilea Sebagai Yang Pertama Dari Tanda Tandanya Dan Dengan Itu Ia Telah Mengatakan Kemuliaannya Dan Muit-muitnya Percaya Kepadanya Saudara-saudari Sekarang Kita Diberi Kesempatan Untuk Membaca Dalam Hati Masing-masing Tekst Injil Tadi Jika Kita Menemukan Mutialah Sabda Berupa Kata Atau Kalimat Yang Sangat Mengesan Dipersilahkan Untuk Menyerukannya Sebanyak Tiga Kali Kehabisan Kehabisan Anggol Kehabisan Anggol Kehabisan Anggol Menghidangkan 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 Pembasuhan 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 Percaya Percaya Pemlayan 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 Kemuliaan 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 Saudara-saudari Dan seluruh Keluarga Kristiani Yang berbahagia Sekarang Kita mau Meluangkan Waktu Untuk Berbicara Bersama Di tengah Keluarga Masing-masing Bunda Merencanakan Aksi Nyata Bagaimana Kira-kira Agar Keberanian Dan Kreatifitas Dalam Mencari Solusi Di tengah Kesulitan Tumpuh Dalam Keluarga Kita Marilah Kita Sama-sama Mendiskusikannya Untuk Aksi Nyata Kita Bagaimana Kalau Kita Berkunjung Dulu Ke rumah Bakasir Aik Karena Ini Masih Suasana Pasca Lalu Kita Pergi Kesana Membawa Sebagai Oleh Oleh Kita Apakah Kita Patung-patungan Dui Biaya Kesana Atau Masih Ada Atas Kita Itu Kita Bawa Kesana Sebagai Oleh Oleh Perkunjung Kami Bawa Selain Mengajak Biar Mereka Ikut Untuk Doa Seperti Kita Mungkin Kalau Buang Kas Kita Mungkin Mencukupi Untuk Pertanang Bagaimana Sama Itu Boleh Bisa Kita Bawa Berupa Sembago Untuk Kita Bawa Kesana Kita Bisa Ngajak Keluarga Selain Itu Berdoa Lalu Kita Tadi Rencana Berangkat Ke rumah Bakasir Selain Lalu Kita Tentukan Hari Lalu Jauh Berapa Kita Ketana Kita Ngambil Buka Selain Siapa Yang Belanja Lalu Kita Berangkat Itu Apakah Kita Semuanya Jam Berapa Coba Kita Tentukan Biar Kita Kompak Kalau Untuk Belanja Saya Suruhkan Ibu Hidup Aja Biar Cepat Pergi Ke Pasar Sekalian Mengabari Keluarga Sirai Bahwa Kita Dari Keluarga Ini Datang Bertunjung Ke rumah Mereka Baiklah Berarti Kita Sabtu Kunjungan Kita Berangkat Jam Jauh Kita Berangkat Jam Tiga Tepat Waktu Saudara Saudari Dan Seluruh Lurga Kristian Yang Terkasih Dalam Tuhan Sekarang Marilah Kita Persembahkan Doa Doa Kepada Tuhan Yang Sangat Menciptai Kita Dan Semua Orang Bagi Bagi Saudara Saudara Saudari Kita Yang Sedang Menderita Sakit Karena Wadah Corona Bencana Dan Alam Peperangan Dan Kelaparan Tuhan Tuhan Yesus Peliharalah Saudara Saudari Kami Yang Malang Ini Dengan Berkat Sehingga Mereka Tidak Kutus Asa Dalam Kesulitan Dan Penderitaan Semoga Ramad Pertolongan Menggerakkan Kami Dan Banyak Orang Untuk Solidar Dengan Membantu Mereka Sesuai Kemampuan Kami Marilah Kita Mohon Kau Udara Doa Kami Ya Tuhan Bagi Orang Muda Dan Anak Remaja Yang Tidak Mempunyai Masa Depan Tuhan Yesus Beratkanlah Para Orang Tua Dan Keluarga Keluarga Agar Memberi Perhatian Dengan Kasih Sayang Dan Pendidikan Yang Diktukkan Oleh Orang Muda Dan Anak Remaja Yang Malam Marilah Kita Mohon Kau Udara Doa Kami Ya Tuhan Bagi Para Orang Tua Yang Kesetian Dan Lagi Kusian Tuhan Yesus Hiburan Kepada Para Orang Tua Yang Kesetian Dan Lagi Kusia Supaya Mampu Menyatukan Kedisahan Dan Ketakutan Dengan Kenderitaan Mu Disalit Gerakkanlah Juga Hati Anak Anak Agar Memperli Perhatian Dan Kasih Kepada Orang Tua Marilah Kita Mohon Kebukalah Doa Kami Ya Tuhan Bagi Keluarga Keluarga Yang Menghadapi Persoalan Berat Karena Kehilangan Pekerjaan Karena Perselisihan Dan Kehilangan Anggota Keluarga Mereka Tuhan Yesus Tolonglah Keluarga Keluarga Yang Ada Dalam Kesulisan Naksa Hidup Yang Sedang Perselisi Dan Kehilangan Anggota Keluarga Semoga Semoga Mereka Menemukan Jalan Keluar Yang Terbaik Dan Untuk Sebagai Keluarga Yang Saling Menguatkan Mengapuni Dan Mencintai Marilah Kita Mohon Kehilangan Terbaik Terbaik Kejajah Saman Terbaik Dan Kerentingan Serta Dengan Kepercayaan Sesuatu Jogalah saat aku tidak mampu memahami kerendakmu Jadikanlah aku mampu mendengarkan suaramu Mampu membaca situasi Tututlah aku dalam menghati kerendakmu Dan buatlah aku mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana Jadikanlah aku hidup selaras dengan panggilan Kristiani Dengan penuh rasa tanggung jawab Dan kesiap sediaan untuk menyambut Kristus dalam hidupku dan hidup selama Serta dalam penciptaan Jadikanlah aku dalam penyertaan Yesus, Maria, dan Yosef Mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersamamu Dengan perhatian yang terus menuju kepadamu Kepada tajaran damu dan kepada rencanamu Jadikanlah aku dengan cinta kasih Mampu memperhatikan setiap orang Mulai dari keluarga ku, khususnya anak-anak Kalau menanjut usia Dan mereka yang paling lemah Jadikanlah aku mampu menjalin persahabatan dengan penuh keputusan Yaitu dengan saling menjaga kepercayaan dan saling menghormati Jadikanlah aku mampu menjaga diriku sendiri Dengan menyadari bahwa kebencian Jadikanlah aku mampu menjaga diriku sendiri Jadikanlah aku mampu membedakan niat baik dan jahat yang muncul di benakku Mampu membedakan mana yang membangun dan mana yang menghancurkan Jadikanlah aku mampu membedakan Jadikanlah aku mampu membedakan Amin Marilah kita juga memohon bantuan doa dari Bunda Maria Dengan mendoakan tiga kali salam Maria Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang bergesa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang bergesa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang bergesa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Kita tutup kegiatan kita ini dengan nyanyian dari Puji Syukur nomor 650 Siapa yang berpedang pada sabda Tuhan Dan setia mematuhinya Hidupnya mulia Dalam cahaya bakal Bersekutu dengan Tuhannya Percayalah Dan pegang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Bayang-bayang gelap Kan dihapus lenyap Oleh sinar senyum wajahnya Rasa takut dan siap Kan menghilang cepat Dari yang berpedang Dari yang berpedang padanya Percayalah Dan pegang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Saudara-saudari dan semua keluarga Kristiani di rumah yang berbahagia Demikianlah tadi telah kita alami bersama doa Dan permenungan sabda Tuhan di tengah keluarga masing-masing Sampai jumpa kembali dalam kegiatan yang sama di pekan depan dengan tema Meneladani Santo Yosef sebagai Bapak yang tekun pekerja Amin Semoga berkata Tuhan selalu menyerai keberagiaan kita semua Selamat pasca Sampai jumpa kembali dalam kegiatan Sampai jumpa kembali dalam kegiatan